Oke bun, seperti biasa, baik lagi sama gue, Bang Ojan Suparmin, tukang sendal jepit merek Swallow So, di video hari ini, Bang Ojan mau nerusin aplikasi yang bernama FDII yang kemarin bun Soalnya konten yang kemarin itu baru setengah aja bun, baru satu per dua, sedangkan dua per duanya itu belum Kalau misalkan sesuatu yang setengah-setengah itu ujung-ujungnya ya nanggung bun Ya, mau ditahan gak enak, sedangkan ditahan ya susah Nah, di video kemarin Bang Ojan sempat membagikan settingan aplikasi FDII untuk bermain game dan untuk hemat baterai ya Nah, semoga aja bisa cocok di HP kalian dan ya seenggaknya bisa ngurangin lag saat kalian bermain game lah Kalau misalkan kalian belum nonton, ya silahkan kalian cek aja linknya sudah Bang Ojan siapin di kolom deskripsi Oke, gak usah banyak bacot, mendingan langsung aja kita unggas bun Oke, sekarang kita buka aja aplikasinya seperti biasa Untuk mode sudah Bang Ojan share di video sebelumnya ya, yaitu part 1 Dari mulai mode baterai sama mode performance Disini Bang Ojan menggunakan mode performance bun, silahkan langsung aja di set Nah, saran Bang Ojan kalian tidak menggunakan mode magisk apapun yang mungkin bisa berakibat keras sama aplikasi FDII ini Soalnya kalau misalkan kalian pakai mode magisk yang lain dan ujung-ujungnya keras, nanti pas di bagian catatan AI ini bakalan ada slip Atau aplikasi FDII ini masuk ke mode slip, jadi gak berjalan bun Nah, untuk Android 10, Android 11, dan Android 12, aplikasi FDII ini tertutup sendiri atau force close Nah, kalian bisa buka lagi aja seperti biasa Dan usahakan, road accessnya itu harus sudah siap Atau si magisk manager jangan dulu disembunyikan Kemudian kalian buka dulu aplikasi FDII Dan kalau misalkan sudah berhasil, boleh kalian sembunyikan lagi bun Nah, disini ada fitur baru yaitu peralatan Sebenarnya pengen Bang Ojan jelasin kemarin, cuma ya waktunya terlalu panjang Nah, sekarang kita klik aja Nah, disini ada beberapa fitur yang mungkin bisa kalian ubah bun Nah, disarankan sih kalian menggunakan kernel custom ya Kalau misalkan kalian gak pakai kernel custom Ya, fitur ini bakalan sia-sia bun Bakalan Bang Ojan jelasin satu persatu Nah, disini ada matikan aplikasi background Atau latar belakang Sebenarnya cara ini bisa kita akses lewat opsi pengembang Cuma ya agak ribet aja Kita harus masuk ke setting, terus kita harus masuk ke sistem Terus kemudian kita masuk lagi ke opsi pengembang Kemudian kita gulir lagi ke bawah Wah, itu bakalan kerjaan lama banget Kalau misalkan pakai aplikasi ini ya cukup kalian klik aja Kemudian kalian aktifkan atau non-aktifkan Jadi ya, fungsi dari fitur ini hanya untuk mematikan aplikasi yang berjalan di background Jadi biar si RAM-nya itu malah lebih banyak lagi tersisa Nah, untuk di bawahnya disini ada penyegaran otomatis atau harus Biasa orang menilai adalah fps Sebenarnya kalau misalkan hape kalian itu sudah support 70 fps Maksudnya 70 fps, 80 fps, atau 90 fps Maka settingan ini bisa kalian set Karena disini hape bakojan tidak support untuk mengganti angka fps Ataupun overclock nilai fps Maka disini tulisannya tidak tersedia Makanya kalau misalkan kalian menggunakan Poco X3 Pro ataupun hape-hape yang lebih tinggi lagi Kemungkinan untuk fitur ini bakalan bisa kalian gunakan Yaitu mengganti nilai hertz atau fps So, lanjut lagi disini ada auto preload Sebenarnya auto preload ini biar penggunaan RAM di hape kalian itu malah lebih efisien lagi Jadi lebih banyak lagi free RAM-nya Tapi kalian harus memasang lagi satu aplikasi pun Namanya adalah preload Jadi cara pasangnya cukup kalian klik aja unduh Nanti kalian bakalan diarahkan ke situs Dan disini kalian cukup download aja preload Terserah kalian mau versi berapa Disini versi terbarunya adalah versi 3.4 Nah disini bang ojan saranin sih untuk RAM yang di atas 3GB ya Ya minimal 3GB lah Kalau misalkan 3GB ke bawah biasanya sering force close atau tertutup sendiri Oke sekarang kita lanjut lagi Di bawahnya ini ada bipas pengisian baterai Nah disini bisa kalian aktifkan Boleh nggak Ya saran bang ojan mendingan kalian aktifkan aja Jadi bang ojan saranin jangan pakai fast charging itu bisa merusak Apalagi kalau misalkan terlalu tinggi Disini cukup kalian aktifkan aja Tunggu prosesnya di bagian log nanti bakalan update Oke disini hp bang ojan sudah bergetar 1 kali Artinya fitur sudah aktif Selanjutnya kita ke kesehatan baterai Nah kesehatan baterai ini mirip seperti shortcut ataupun seperti modu magisk Contohnya ya IP control terus ACCD dan masih banyak lagi lah Jadi untuk di aplikasi fd sekarang sudah ada fitur yang bernama shortcut Ya sebenarnya sih fitur ini adalah fitur bawaan dari sebuah custom rom osp android 10 Rata-rata android 10 sudah pada punya fitur ini Tapi buat kalian yang tidak punya Jadi benar kan seperti yang sering bawa ojan bilang di video-video sebelumnya Jangan pernah ngecas hp kalian sampai ke 100% Tapi maksimal paling tinggi adalah 95% Nah sedangkan untuk aplikasi fd itu malah menyarankan hanya 90% aja Kalau misalkan kalian sering ngecas baterai kalian sampai ke angka 100% Ya kalau wajar aja baterai kalian bakalan cepat banget abisnya bun Oke sekarang kita set disini ke angka 90% Sekarang kita klik aja baterai sehat Nanti bakalan memproses sendiri bun Disini sedang memproses Tunggu sampai selesai Jadi jangan dulu ditutup Disini untuk setting custom result nya gak terlalu tinggi Jadi aman untuk baterai kalian Pokoknya dijamin awet lah bun Oke disini hp nya sudah bergetar Yang artinya sudah aktif Selanjutnya kita tutup aja dengan menggeser Kemudian kita ke bawahnya Disini ada sedang membersihkan Maksudnya untuk menghapus case Sama menghapus background yang berjalan Cuma itu aja sih bun Jadi bisa kalian aktifkan disaat hp kalian menyala Kalian bisa klik ram bisa klik case Itu berbeda ya Oke sekarang kita tutup semuanya Nah disini ada untuk merubah resolusi Kalian klik aja di bagian adaptive.scale Nah disini ada ukuran dari 810p ini standarnya Nah dibawahnya itu ada 360p, 480p, 540p dan masih banyak lagi Nah kalian atur aja sesuai selera kalian bun Oke sekarang kita kembali Nah disini ada optimasi ekstra Maksudnya optimasi ekstra itu adalah ART atau Android Runtime Ini hampir mirip Ya bukan mirip sih Seperti SD Mate Jadi buat mempercepat sistem baca yang ada di hp android kalian Cuma ya fitur ini bakalan Gimana ya Bakalan menghabiskan penyimpanan internal kalian bun Ya saran bawa aja sih Mendingan kalian atur Waktu yang ada di sebelah kanan ini 5 menit sebelum kalian bermain game Atau biasanya nih Kalian bermain game nya itu jam 10 Ya kalian bisa atur ke jam 10 Ataupun ke jam 9 Kemudian kalian klik aja aktifkan Nanti bakalan memproses Nah disini tunggu prosesnya sampai selesai Sampai si hp nya bergetar 1 kali bun Jadi aplikasi FD ini menerapkan settingannya Itu bergetar cuma 1 kali aja Oke disini sudah bergetar ya Artinya sudah aktif Selanjutnya kita geser Nah disini ada performa maksimal Kemudian kita klik aja Cukup kalian klik aja Mulai Kemudian kalian tunggu prosesnya sampai selesai Ini bakalan memakan waktu yang lumayan lama Dan hp kalian bakalan panas Itu wajar bun Jadi disaat sedang memproses Ini hp kalian pasti bakalan panas Cuma kalau misalkan pas sudah selesai Ini hp nya bakalan dingin lagi Oke disini sudah selesai Ada tulisannya Dalvik atau art will be clear Maksudnya sudah diberhasil Dan hp harus di restart ulang bun Jadi settingan-settingan ini Boleh kalian aktifkan Atau wajib kalian aktifkan Kalau misalkan kalian menggunakan custom kernel Tapi kalau misalkan kalian menggunakan stock kernel Ya fitur-fitur ini agak susah juga buat kalian atur bonsuannya sebagian Atau mungkin hampir semuanya itu non aktif Terkecuali kalau misalkan kalian pakai custom kernel Dan custom kernelnya itu sudah overclock Dan sudah banyak banget fitur-fitur yang mungkin harus diaktifkan pakai modu magisk Ya disarankan kalian setting di bagian peralatan Oke jadi segitu saja Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyain Mau ditulis saja di kolom komentar Ulah nanya irah kawin Oke sampai ketemu di video selanjutnya Thank you bro Terima kasih telah menonton